Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa, Pada hari ini, kita akan membahas mengenai morfologi koloni dan identifikasi bakteri. Sebelum kita mulai, kita akan meninjau kembali alur pemeriksaan pada kasus-kasus infeksi. Setelah kita mendapatkan spesimen dari pasien, pertama tentu kita akan melakukan pewarnaan gram untuk membedakan apakah organisme yang kita curigai sebagai patogen bersifat gram positif atau negatif. Kemudian, spesimen akan kita biarkan pada media cair, kemudian kita tanam pada media padat untuk menilai pertumbuhannya. Apabila setelah inkubasi selama 18 hingga 24 jam pada media padat terdapat pertumbuhan, kita lakukan pengamatan morfologi dan identifikasi lebih lanjut. Apabila tidak terdapat pertumbuhan, proses inokulasi akan kita ulangi hingga 7 hari, di mana jika setelah 7 hari tidak terdapat pertumbuhan, spesimen dapat kita nyatakan steril. Dalam melakukan pengambilan sampel dari pasien, terdapat beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan, yaitu pasien harus bebas antibiotik setidaknya 3 hari, minimalisasi kontaminasi pada proses pengambilan sampel, tepat waktu pengambilan sampel, menggunakan peralatan steril dan teknik aseptik, volume sampel yang diambil harus cukup, diberi label dengan tepat sesuai dengan pasien dan lokasi pengambilan sediaan, serta segera dikirim ke laboratorium. Media kultur merupakan bahan berisi nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk dapat tumbuh dan berkembang biak. Secara umum, jenis media dapat dibedakan menjadi media nutritif, selektif, dan diferensial. Media nutritif dapat digunakan untuk menumbuhkan semua jenis mikroorganisme tanpa membedakan morfologi maupun karakteristik khas koloni masing-masing. Pada media selektif, hanya mikroorganisme tertentu saja yang dapat tumbuh, sedangkan pada media diferensial, berbagai macam mikroorganisme dapat tumbuh pada saat yang bersamaan, dan menggunakan media diferensial kita akan dapat membedakan karakteristik masing-masing mikroorganisme. Beberapa jenis media bersifat selektif dan diferensial pada saat yang sama, contohnya adalah Manetol salt agar atau MSA, atau Hecton enteric agar. Berdasarkan bentuknya, media dapat dibedakan menjadi media cair, semi-solid, dan media padat. Media cair dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan dan melakukan kuantifikasi jumlah bakteri, salah satu contohnya nutrien broth. Media semi-solid pada umumnya digunakan untuk menilai motilitas bakteri atau sebagai media transport. Sebagai contoh, media keribler. Media padat adalah media yang paling umum digunakan, baik dalam melakukan identifikasi bakteri berdasarkan morfologi maupun metabolisme, serta dalam melakukan kuantifikasi atau hitung jumlah, seperti agar endo. Kita simak prosedur inokulasi spesimen bakteri pada media padat dalam demonstrasi berikut. Siapkan ose bulat, bunsen burner, media padat yang akan ditanami bakteri, serta biakan dari spesimen yang telah diinkubasi dalam media cair. Sterilkan terlebih dahulu ose pada api sebelum mengambil biakan bakteri. Kemudian, siapkan biakan bakteri, ambil satu ose, dan goreskan pada media padat. Putar agar mendekati 90 derajat, lewatkan ose sejenak pada api, kemudian goreskan kembali pada agar. Proses ini diulangi sebanyak 4 kali goresan, kemudian cawan petri berisi agar ditutup, pastikan posisi agar berada di atas dan tutup berada di bawah. Kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius, selama 18 hingga 24 jam. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam mengamati morfologi koloni? Pertama, tentu kita akan menentukan ukuran koloni yang tumbuh. Secara umum, ukuran koloni dapat digolongkan sebagai berikut. Kita juga menilai pigmentasi koloni, baik warna pada koloni itu sendiri, maupun perubahan warna pada media pertumbuhannya. Contohnya, pigmentasi kuning yang khas pada Staphylococcus aureus atau warna merah pada koloni Serathia marcesens. Koloni dapat berbentuk bulat, irreguler, filamentous, atau rhizoid. Elevasi koloni terhadap permukaan agar. Elevasi dapat datar atau sejajar permukaan agar, raised atau sedikit timbul, convex, umbonate, atau crateriform. Tepi koloni dapat licin, undulate, lobate, irregular, atau berfilamer. Apabila mikroorganisme ditumbuhkan pada agar darah, kita juga dapat menilai hemolysis. Organisme yang memiliki kemampuan melakukan hemolysis parsial, disebut alpha-hemolytik. Organisme yang dapat melakukan hemolysis sempurna, disebut juga beta-hemolytik. Sedangkan organisme yang dapat tumbuh, namun tidak melakukan hemolysis pada agar darah, disebut gamma-hemolytik. Berikut beberapa contoh morfologi khas pada beberapa spesies bakteri patogen. Staphylococcus aureus pada agar MSA atau manitol salt agar menghasilkan pigment kuning dan dapat mengubah warna media menjadi kuning, karena organisme ini dapat memfermentasi manitol. Hal ini juga membedakan Staphylococcus aureus dengan Staphylococcus lainnya, seperti Staphylococcus epidermidis, yang tidak dapat memfermentasi manitol. Pseudomonas aeruginosa menghasilkan warna kehijauan pada agar Müller-Hinten. Hal ini disebabkan oleh produksi pigment pioferdin dan piosianin yang khas pada Pseudomonas aeruginosa. Escherichia coli pada agar Mekonki menghasilkan warna pink tua, karena organisme ini merupakan laktos fermenter atau dapat memfermentasi laktosa. Pada agar eosin metilin blue atau EMB, metabolit yang dihasilkan oleh E. coli menghasilkan warna kilap logam. Klebsie lab pneumoniae memiliki gambaran khas koloni yang tampak basah atau mucoid. Organisme ini dapat tumbuh pada agar Mekonki, namun warna pink yang dihasilkan oleh Klebsie lab pneumoniae tidak sepekat E. coli. Setelah melakukan pengamatan morfologi koloni, identifikasi spesies bakteri lebih lanjut dapat dilakukan dengan berbagai uji biokimia. Uji-uji ini akan membantu kita membedakan mikroorganisme berdasarkan ciri khas metabolismenya masing-masing. Selain itu, kita juga dapat melakukan uji sensitivitas antimikroba untuk mengidentifikasi sensitivitas mikroorganisme patogen terhadap antimikroba dan menentukan pengobatan yang tepat untuk pasien. Berikut referensi yang dapat adik-adik baca sebagai bahan pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.